Hai suwi-suwi kita kon ngamar neng toilet wisan film ngamar masuk nang tuh uh jadi orang Hong Kong itu bersih banget Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku isti nah jadi hari ini tuh hari Rabu ya waktunya nenekku tuh ke dokter kontrol lagi jadi kayak medikal gitu loh guys jadi harus nah terus jadi orang sini tuh kayaknya satu tahun sekali gitu ya jadi nggak perlu harus jadi TKW atau apa gitu ya jadi orang sini tuh satu tahun sekali tuh kayak harus medikal check up gitu ya mungkin ada penyakit mungkin ada apa gitu loh ya jadi hari ini waktunya nenekku tuh kayak medikal gitu nah biasa dia tuh masih sibuk ya dengan urusannya terus jam 10 sih seharusnya hari ini dan hari ini tuh aku sendiri sama nenek aja anaknya nggak ikutan katanya suruh aku aja yang kesana sendiri jadi pokoknya aku berdua sama nenek anaknya nggak ikut nah pokoknya kalau yang enggak terlalu penting-penting gitu cuma aku sama nenek aja ya cuma kalau abis harus apa harus apa yang terlalu penting ada masalah gitu itu anaknya baru datang tapi kalau cuma kontrol ambil obat gitu-gitu aja ya aku sama nenek aja dan ini tuh ke dokter rumah sakit yang agak besar jadi rumah sakit yang paling besar yang ada di songsoi lah ya pokokyu namanya itu jadi lumayan besar banget terus nah pokoknya gimana keseruannya gitu video aku ya jadi udah jadi kayak udah diuskan tihanku 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 baru datang langsung ke kamar mandi antri nomor antrian yang kamar mandi sammen yang kamar mandi oh ini tuh kong jauh wawah 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 jah Sy poss jama jah syri Hai suwi-suwi kita akan ngamar nih toilet busan film ngamar masuk nang toilet Kita ada neping 10 Hai jam 11 lebih 17 menit belum dipanggil Nah jadi setelah satu setengah jam kita nungguin nenekku dapat panggilan dia sekarang masuk sendiri ya teman-teman karena dia tuh nggak pernah mau tak bantuin pokoknya nggak pernah mau sih malu atau gimana nggak tahu ya pokoknya dia tuh nggak pernah mau tak bantuin ya udah dia masuk sendiri jadi aku tadi tuh udah nganterin nenek ya terus sampai siang setengah 12an lah ya terus siang tuh nenek langsung mandi aku masak buat makan siang kemudian jam 2 ini disuruh anaknya nenekku keluar lagi jadi disuruh anaknya nenekku keluar untuk kesekolahannya anaknya karena suruh ngambil PRnya anaknya kesekolahan ya cucunya nenek nggak tahu pergi kemana sama ibunya terus aku suruh ngambil PR kesekolahan jadi sekolahnya tuh lumayan deket sama ini rumah sakitnya tadi guys nah pokoknya ngukur dalam terus-terus nah udah kelihatan itu ya sekolahannya sangmui milenium school udah disini kelihatan guys sangmui milenium school karena dia lagi pergi nggak tahu pergi kemana terus aku suruh ngambilkan dengan PRnya Halo guys jadi aku tadi udah habis ngambil PRnya anak cucunya nenekku ya PRnya jadi ini dia belanja PRnya hahaha terus langsung mau ke rumahnya si Ujey untuk nganter PRnya dia punya anak terus langsung pulang eh belanja dulu deh belanja dulu baru pulang guys let's go Hai semuanya di ujung sana tapi untuk pejalan kaki itu lewat diurus ke bawah sini ya soalnya kalau di atas itu untuk khusus untuk mobil motor gitu ya kalau di bawah ini khusus untuk sepeda dan pejalan kaki nah kalau sebelah kiri ini sepeda sebelah kanan ini jalan kaki jadi di Hongkong itu semua itu beda ya jalan untuk pejalan kaki sepeda dan mobil itu beda ya tapi mungkin ada tempat yang pas di masuk ke dalam-dalam gitu mungkin sama aja tapi harus lebih hati-hati nah akhirnya aku udah nganterin guys nganterin PRnya cucu nenekku semuanya di flat situ tadi jadi sekarang aku mau pulang eh belanja dulu deh mau ke supermarket welcome belanja sayur karena tadi pagi itu karena tadi pagi itu kita belum belanja jadi sekarang aku mau belanja sayur aja terus pulang jadi ini aku di tengah perjalanan pulang dari nganterin PRnya cucunya nenek ini jalannya lagi dicuci guys jadi di Hongkong itu seberapa minggu sekali itu selalu dicuci ya lantai atau seperti itu jadi orang Hongkong itu bersih banget ke supermarket welcome yang ada di bawah rumah jadi aku mau bingung sih mau belanja apa ya tapi nenekku suka nih yu make krikikiai jadi ini aku langsung belanja di supermarket cuma sayur sih sayur sama tomat jangan ulang nah untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman thanks for watching see you di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati